Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari mengenai aritematika sosial Pada bab aritematika sosial disini ada laba dan rugi Nah harga satuan itu sama dengan harga sejumlah barang dibagi dengan jumlah barang Contohnya Tentukan harga 14 pulpen jika diketahui harga 25 pulpen adalah Rp50.000 Maka kita cari dulu harga satuan dari pulpen harga satuan pulpen sama dengan Rp50.000 dibagi Rp25.000 karena disini diketahui harga 25 pulpen sama dengan Rp50.000 maka Rp50.000 dibagi Rp25.000 hasilnya Rp2.000 Nah ini harga dari 1 buah pulpen diperintahkan tentukan harga 14 pulpen maka harga 14 pulpen sama dengan 14 dikaitkan dengan Rp2.000 Nah hasilnya berapa? Rp28.000 Maka harga dari 14 pulpen adalah Rp28.000 Nah ini contoh soal dari harga satuan Oke selanjutnya ada harga jual harga beli laba rugi dan impas harga beli adalah harga beli atau disingkat dengan HB dilambangkan dengan HB adalah harga pembelian suatu barang harga jual atau disingkat atau dilambangkan dengan HB yaitu harga penjualan suatu barang jika harga jual lebih besar dari harga beli maka seorang pendagang akan memperoleh laba atau keuntungan nah jika harga jualnya lebih kecil dari harga beli maka seorang pendagang itu akan memperoleh kerugian Nah disini ada rumusnya jika harga jualnya lebih dari harga beli maka akan mendapatkan laba dengan rumus harga jual dikurangi dengan harga beli jika harga jualnya kurang dari harga beli maka akan mengalami rugi dengan rumus harga beli dikurangi harga jual dan jika harga jualnya sama dengan harga beli Maka terjadi kondisi impas Karena nilainya sama Nah untuk mencari persentase laba Kita bisa menggunakan rumus Laba dibagi dengan harga beli dikalikan 100% Sedangkan untuk mencari rumus persentase rugi Maka kita bisa cari dengan rugi Dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100% Oke lanjut ke contoh soal Disini lengkapilah tabel berikut Nah disini ada 3 soal ya A, B, dan C Harga beli, harga jual, rugi, persentase rugi, laba, dan persentase laba Jika harga belinya 900 ribu Dan labanya 15% Berapakah harga jualnya? Dan berapa rupiahkah labanya? Nah ini bisa kita cari Yang A ya Harga belinya itu sama dengan 900 ribu Nah persentase labanya sama dengan 15% Tadi kita punya rumus Persentase laba sama dengan laba dibagi Harga beli dikalikan 100% Kita cari dulu nih nilai dari labanya ya Oh ini persentase laba Persentase laba Persentase laba sama dengan 15% Nah maka labanya sama dengan 500% Dikalikan 900 ribu Nah 15% kita ubah ke dalam pecahan Sama dengan 15 persentase Dikalikan 900 ribu Nah ini bisa kita sederhanakan Dibagi 101 900 ribu dibagi 100 9 ribu 9 dikalikan dengan 15 135 ribu dihasilnya Nah terarti labanya itu 135 ribu Lalu yang ditanyakan harga jual Kita bisa mencari harga jual Jika diketahui harga beli dan labanya Terarti dengan menjumlahkan harga beli Ditambah dengan laba Harga belinya 900 ribu Ditambah dengan labanya 135 ribu Nah menjadi 900 ditambah 135 1.035 ribu Nah 0 nya ada 3 Jadi 1.035.000 Nah kita isi disini Dalam tabelnya Labanya itu 135 ribu Lalu harga jualnya 1.035.000 Ini untuk menjawab soal yang A Sekarang soal yang B Diketahui harga belinya itu 1.700.000 Bisa beli 1.700.000 Lalu harga jualnya 1.835.000 Nah disini kita lihat ya Apakah dia akan mendapatkan rugi Atau laba Nah karena harga jualnya itu Lebih dari harga beli Maka Ini akan mendapatkan laba Kita disesari rumus laba Sama dengan Harga jual Dikurangi dengan harga beli Harga jualnya berapa 1.835.000 Dikurangi harga belinya 1.700.000 Nah 1.835.000 Dikurangi 1.700.000 1.735.000 Nah labanya 135.000 Sekarang kita cari Persentase labanya Persentase laba Sama dengan Laba Dibagi dengan harga beli Dikalikan 100% Nah labanya berapa Substitusikan 135.000 Dibagi harga belinya 1.700.000 Dikalikan 100% Nah Kita bisa menyederhanakan Dibagi 1.000 Dibagi 1.000 Nah ini Dibagi 100 Dibagi 100 Nah 135 Dibagi dengan 17 Hasilnya 9 Masih ada persennya 9% Nah Nah Tinggal kita Tersusun di dalam Tabel Labanya itu Persentase labanya 9% Dan labanya itu 135.000 Ini untuk menjawab Soal yang B Sekarang soal yang C Diketahui Harga belinya itu 2.260.000 Lalu ruginya Sama dengan 226.000 Nah Disini Berarti kita cari Persentase rugi Dan harga jualnya Maka harga jual Sama dengan Harga beli Dikurangi Rugi Harga belinya 2.260.000 Dikurangi ruginya 226.000 Berapa? 2.260.000 Dikurangi 226.000 2.034.000 Ini harga jualnya Sekarang kita cari Persentase rugi Persentase rugi Kita bisa gunakan Rumus Rugi Dibagi Harga beli Dikalikan 100% Sama dengan ruginya Berapa? 226.000 Dibagi harga belinya 2.260.000 Sekalikan 100% Nah Ini bisa kita bagi Dibagi Seribu Dibagi Seribu Nah 226 Nah Nolnya bisa kita Sedangkan lagi Dibagi 10 Dibagi 10 Menjadikan 2.260.000 Dibagi 226 Maka persentasenya 10% Jadi Dia mengalami Persentase Kerugian Penilai 10% Dan Harga jualnya 2.034.000 Nah Ini contoh Dari Laba Rugi Harga jual Dan harga beli Nah Di sini ada Bunga tunggal Diskon Pajak Pertambahan nilai Atau PPN Bruto Tara Dan Neto Nah Untuk bunga tunggal Kita bisa mencari Rumus Bunga tunggal Atau dilambangkan Dengan I Sama dengan P Atau uang pokok Dikalikan dengan R Tingkat tuku bunga Pertahun Dan T Jangka waktu Dalam tahun Dibagi dengan P Ratus Nah Kalau ini Total pembayaran nih A A itu total pembayaran Sama dengan P Atau uang pokok Ditama dengan I Di bunga Oke Di sini ada contoh Devi Meminjam uang Sebesar 6.500.000 Dari bank Selama 2 tahun Dengan tingkat Tuku bunga tunggal 6% Pertahun Berapa Bunga yang harus Dibayarkan Devi Dan berapa Jumlah uang Yang dikembalikan Jadi di sini kita cari Bunga dan Jumlah uangnya Kita tulis Jadi Ketahui Uang sebesar 6.500.000 Ini apa? Apa ya? 6.500.000 Lalu Dia Meminjam Selama 2 tahun 2 tahun Ini berarti T 2 tahun Dengan tingkat Tuku bunga Yaitu Tuku bunga Itu Lampangnya R R sama dengan 6.500.000 Per tahun Ditanyakan Bunga yang harus Dibayarkan Lampangnya Apa tadi? I I I I I Berapa Lalu Jumlah uang Yang harus Dibayarkan A I Nah Ini kita bisa Jawab Kita cari Si bunga Tunggalnya Dulu I Sama dengan Uang pokok Dikalikan Dengan Suku bunga Pertahun Dikalikan Dengan Jangka Waktu Meminjam Atau Menabung Dalam Tahun Dibagi Dengan 100 Nah Disutusikan Uang pokoknya Berapa 6.500.000 Dikalikan Dengan Persentase Bunga Pertahun 6% Dikalikan Dengan Jangka Waktunya 2 tahun Dibagi 100 Nah Ini bisa Kita Sedangkan Sama-sama Dibagi 100 Sama-sama Dibagi 100 Tinggal 65.000 Dikalikan 6 Dikalikan 2 780.000 Sekarang Kita Cari Nah Bunganya 780.000 Sekarang Kita Cari Jumlah Yang Harus Dikembalikan AA Sama Dengan Uang Uang pokok Ditambah Dengan Terima Uang pokoknya 6.500.000 Ditambah Ditambah Bunganya itu 780.000 Maka Hasilnya 7.280.000 Ini Uang yang harus Dikembalikan 7.280.000 Ini contoh Dari Bunga Tunggal Oke Selanjutnya Diskon Diskon itu Bisa kita cari Dengan Mengurangi Harga Eceran Dikurangi Dengan Harga Jual Nah Kalau Persentase Diskonnya Itu Diskon Dibagi Harga Eceran Atau Disingkat Dan Dilambangkan Dengan HE Dikaliskan 100% Sini ada Contoh Harga Yang tercantum Pada Sebuah Barang Adalah 12.500 Jika Diberikan Diskon 15% Tentukan Besar Potongan Harga Dan Harga Jualnya Ini berarti Yang diketahui Apa HE Harga Ecerannya 12.500 Lalu Diskonnya Pertanyaan Diskon Sama Dengan 15% Maka Kita bisa Cari Diskonnya 15% Dikalikan Harga Eceran 12.500 15% Ini Bisa kita Tulis 15 Per 100 Dikalikan 12.500 Sama-sama Kita bagi 100 12,5 Dikalikan Dengan 15 1875 Rupiah Diskonnya Nah Harga Jualnya Harga Jual Sama Dengan Harga Eceran Dikurangi Diskon Harga Ecerannya Itu 12.500 Dikurangi Diskonnya 1875 Berapa 12.500 Dikurangi 1875 10.625 Rupiah Oke Kita Lain Pajak Pertambahan Nilai Atau PPN Langsung Contohnya Fani Membeli Sebuah Sepeda Seharga 1872 Termasuk PPN Jika Harga Ecerannya Itu 1.800 Tentukan Berapa Besar PPN Bagaimana caranya Kita Langsung Aja Harga PPN 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 Sama Eceran PPN PPN Kita cari Dulu Besar Nilai PPN Sama Dengan Harga Harga Jual Dikurangi Harga Eceran Pas 1.872.000 Dibagi Harga Ecerannya 1.800.000 1.872.000 Dikurangi 1.872.000 Nah Maka Bisa kita tulis PPN 72.000 Dibagi Harga Ecerannya 1.800.000 Sama Dengan Dikalikan 100% Karena Disini Sampas Kita sudah Menangkan Sama-sama Dibagi Seribu Dibagi Seribu Dibagi Seratus Dibagi Seratus 72 Dibagi 18 Yaitu 4% Maka PPN Adalah 4% Oke Lanjut Ke Bruto Tara Dan Neto Nah Kita Bisa mencari Tara Dengan Rumus Bruto Dikurangi Dengan Neto Nah Kalau Persentase Taranya Itu Tara Dibagi Dengan Bruto Dikalikan 100% Nah Keterangannya Nih Kalau Neto Itu Adalah Berat Bersih Atau Berat Isinya Nah Kalau Tara Itu Berat Wadah Nah Nah Kalau Bruto Itu Berat Isi Dan Berat Wadah Wadah Atau Kemasan Berat Wadah Dan Berat Isinya Itu Bruto Atau Biasa Disebut Dengan Berat Kotor Lihat Contohnya Ali Mempunyai Sekaleng Cat Pada Kaleng Tersebut Terterang Neto 640 gram Setelah cat tersebut habis Ali menimbang berat kalengnya Ternyata berat kaleng cat tersebut adalah 160 gram Tentukan Sentase Taranya Ini bisa kita tulis Neto ya Neto nya Sama dengan 640 gram Lalu Berat kalengnya itu kan berarti Tarak ya Taraknya sama dengan 160 gram Maka Bruto Sama dengan Neto Ditambah Tarak Nah Neto nya 640 Ditambah Taraknya 160 640 Ditambah 160 Berapa? 100 gram Nah Yang ditanyakan adalah Persentase tarak Sama dengan Tarak Dibagi Bruto Dikalikan 100% Taraknya berapa? 160 Dibagi 800 Dikalikan 100% Nah Ini bisa kita sedangkan Sama-sama Dibagi 100 16 Dibagi 8 2 Ada Nolnya 20% Nilai Dari Persentase Taraknya Oke Demikianlah Materi kita Tentang Aritematika Sosial Sekian Dari Bunda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari